Sahabatku dalam Tuhan, sungguh agung dan ajaib karya Tuhan bagi dunia. Itu semua dilakukan karena dia mengasihi dunia ini. Dia mengasihi kita manusia. Dan karena itu, apa yang akan kita balas kepada Tuhan? Mari senangkan hati Tuhan dengan taat setia melakukan kehendaknya melalui firman. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapak, terangi jalan hidup kami dengan terang firman-Mu. Dan mampukan kami untuk menemukan apa kehendak-Mu melalui firman. Dan biar semua yang mengikuti pelayanan firman ini akan bertumbuh dan berbuah melalui kebenaran firman. Ya Allah Rauh Kudus, ke dalam kuasa Muhammad serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca firman dari Injil Matius 2 ayat 1-4. Sekali lagi, Matius 2 ayat 1-4. Begini dikatakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya. Dimanakah dia Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh penginjil Matius. Bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada saman Raja Herodes. Ayat 1. Lihat juga Lukas 2 ayat 4. Ini penggenapan dari janji Allah. Sebagaimana disampaikan dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia menepati janji. Kelahiran Yesus sungguh terjadi pada tempat yang jelas. Yaitu di Bethlehem. Di tanah Judea. Kalau tempat kelahiran Yesus itu sekarang sudah berdiri sebuah gereja namanya gereja Nativity. Nanti dilihat. Ini gereja Nativity. Tempat kelahiran Yesus. Di dalam gereja ini ada kandang di mana tempat Yesus dilahirkan. Ada palungan. Nanti bisa dilihat di dalam gedung gereja. Ketika Yesus lahir, para Majus dari timur atau dari Babel. Sekarang Irak. Mereka datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Ayat 1 dan 2 bacaan kita. Menurut Heredotus seorang sejarawan. Istilah Majus menunjuk kepada suatu suku dari bangsa Madai. Yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Para Majus mewakili orang yang bukan Yahudi. Mewakili bangsa lain. Orang terpandang. Yang punya hati untuk mencari dan menyembah Yesus yang baru lahir. Pertanyaan untuk direnungkan adalah bagaimana dengan kita sebagai keluarga Kristen. Adakah kita punya hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk mencari dan menyembah Yesus di perayaan Natal tahun ini. Ataukah kita seperti Raja Herodes. Ketika mendengar ada Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut. Dan dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat. Untuk diminta keterangan di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes ingin mengetahui di mana Yesus dilahirkan. Bukan untuk disembah. Tapi untuk disingkirkan. Karena posisinya sebagai Raja dia rasa tersaingi dan terancam kalau ada Raja lain yang akan lahir. Sahabatku di dalam Tuhan. Kelahiran Yesus sungguh-sungguh menggemparkan dunia. Sebagaimana tema renungan harian keluarga hari ini. Kelahiran Yesus menggemparkan dunia. Ketika Yesus lahir. Ada yang berupaya menyelidiki. Mencari. Menemukan dan menyembah dia. Dan justru. Hal ini datang dari bangsa lain. Bangsa bukan Yahudi. Yang ini para Majus. Dan bangsa Yahudi sendiri. Yang sudah lama disampaikan bahwa akan datang sang Mesias. Mereka terkejut. Tanda tidak siap. Dan berupaya menyelidiki. Mencari tahu di mana Mesias dilahirkan. Bukan untuk disembah. Tapi untuk disingkirkan. Menjadi pertanyaan. Untuk direnungkan. Di mana posisi kita. Sebagai orang percaya. Sebagai keluarga Kristen. Kita seperti para Majus. Yang berupaya mencari dan menyembah Yesus. Wujud mencari dan menyembah Yesus. Kiranya itu nyata. Dalam seluruh aktivitas hidup kita. Kita semakin lebih giat. Melaksanakan peran tanggung jawab kita. Di bidang masing-masing. Kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui karya-karya terbaik di bidang kita. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapak. Terima kasih atas firmanmu. Biar firmanmu mengubahkan kami. Dan diberkati semua. Yang mengikuti pelayanan. Dari YouTube Gemim Bukit Moria Riket Manado. Biar semua. Yang mengikuti pemberitaan firman ini. Dari hari ke hari semakin dikuatkan. Iman semakin diperteguh. Dan yang mengalami berbagai pergumulan. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri kemenangan. Dan Tuhan terus berkati. Perangkat pelayan yang ada di Gemim Bukit Moria Riket. Termasuk tim multimedia. Dan bahkan untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan lancarkan. Tuhan berkati panitia. Para pekerja. Dan seluruh perangkat pelayanan. Dan umat Tuhan. Untuk bahu-membahu. Melaksanakan tanggung jawab besar ini. Supaya pembangunan. Baik Allah di Bukit Moria Riket. Datangkan sorak pujian. Di bumi dan di sorga. Berkati pemerintah yang ada. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Yang menopang pembangunan ini. Tuhan berkati Pak Gubernur. Wakil Gubernur. Dan semua jajaran yang ada. Dan pemerintah yang ada di Kota Manado ini. Bahkan seluruh masyarakat yang ada. Tuhan jaga bentengnya. Supaya tetap aman. Selamat. Terhindar dari penularan virus Corona. Dan biar kami menikmati sukacita di dalam Tuhan. Termasuk pemerintah yang ada di bangsa kami. Diberkati Tuhan. Tuhan bawa kami untuk menikmati hari esok lebih baik dari hari ini. Terpuji namamu Bapak. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian pelayanan firman dan doa. Salud dan bangga. Sudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu sangat spesial. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman. Jaga imun. Sob pasti aman. Sebab Tuhan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.